Saya mungkin tidak terlalu banyak membaca bahan-bahan yang disediakan oleh kami. Karena saya sendiri berasal dari tukan parkir, Pak, dulu di Depnaker Trans. Transmigrasi Kalibata itu Duren, saya tukan parkir, juru parkir, Pak. Setelah itu jadi honor. Sesudah honor jadi CPNS. CPNS jadi PNS. Jadi staff antar-antar surat fotokopi. Jadi staff khusus dapat jabatan struktural fungsional. Jadi pimpinan Komnasam sekarang menteri. Oleh karena itu, kami dua bukan siapa-siapa. Saya aktivis hak asasi manusia jalanan, Pak. Kemudian kerja di LSM, NGO. Lalu masuk pimpinan Komnasam, sekarang Komnasam. Demikian pula saudara wakil menteri. Juga aktivis di lapangan, Pak. Dari lapangan langsung masuk di singgah sana kekuasaan yang namanya menteri. Kalau Bapak melihat semua menteri, kami dua lah yang berasal dari lapangan, Pak. Mohon izin. Oleh karena itu, kalau persoalan hak asasi manusia, sudah pasti kami memahami, kami memiliki kompetensi, skills, knowledge, dan juga attitude. Pertanggungjawaban attitude sebagai pimpinan telah kami tunjukkan dengan berjuta-juta serangan. Tidak pernah ditemukan dari sisi aspek-aspek moral dan mental. Karena semua kami terkontrol di dalam perjuangan kami. Jadi tidak akan pernah ditemukan kekurangan-kekurangan yang sifatnya mental dan moral. Terima kasih telah menonton!